Yosef banta tuduhan Danu dan Yori soal masuk TKP kasus pembunuhan Subang, pada hari Hatuti dan Amalia dikubur. Mengapa jadi ruwet begini? Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir, Rabu tanggal 10 November tahun 2021 kemarin, Muhammad Ramdanu alias Danu dan Yoris Amarullah alias Yoris Subang diperiksa penyidik kepolisian di Polres Subang. Pemeriksaan tidak terlalu lama, polisi pun memeriksa Danu dan Yoris sebagai saksi kasus pembunuhan Subang secara berbarengan, berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya yang selalu dilakukan terpisah. Kuasa hukum Danu dan Yoris Ahmad Taufan mengungkapkan soal apa yang dilakukan Yosef Hidayah atau biasa dikenal Yosef Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, atau pada hari H di mana korban pembunuhan Subang yakni Putih Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dimakamkan. Ahmad Taufan menyebutkan berdasarkan keterangan dari Danu dan Yoris, sebenarnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, tidak hanya Danu yang masuk ke rumah tempat kejadian pembunuhan Subang, tapi juga Yosef. Dijelaskan Yosef didampingi adiknya Mulyana datang ke rumah TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut Ahmad Taufan ada sesuatu yang dibawa oleh Yosef dari rumah tempat kejadian pembunuhan Subang tersebut. Bahkan menurut Ahmad Taufan informasi itu sudah disampaikan kepada penyidik kepolisian. Hal tersebut disampaikan untuk memperlihatkan bahwa memang selama ini dituduhkan pada Danu yang masuk ke TKP. Padahal Danu hanyalah suruhan bantol yang hingga kini belum terungkap sosoknya karena belum diperika. Mengutip dari kanal Youtube Harry Susanto, Ahmad Taufan mengatakan bahwa Yoris menyampaikan fakta baru soal ayahnya, Yosef yang masuk ke rumah TKP Ciseti, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat. Ditambahkan, saat itu Yoris disuruh bawa mobil Yaris milik almarhum Amel, tetapi Yoris tidak masuk ke TKP, Yosef serta Mulyana yang masuk ke TKP. Ahmad Taufan menyatakan hal itu sudah disampaikan ke penyidik untuk menjadi petunjuk untuk ditelusuri. Namun informasi yang disampaikan oleh Ahmad Taufan tersebut, dibantah keras oleh penasehat hukum Yosef Subang yakni Rohman Hidayat. Inilah pernyataan Rohman Hidayat atas tuduhan Danu dan Yoris. Menurut Rohman Hidayat, memang benar pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore usai pemakaman almarhumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, kliennya Yosef bersama Mulyana datang ke TKP. Namun kedatangan Yosef atas permintaan penyidik kepolisian. Lalu Yosef didampingi Mulyana saat itu dan di TKP sudah hadir penyidik kepolisian dari Inafis dan unit Jatan Ras. Penyidik kepolisian itu mengabarkan soal barang-barang yang harus diamankan seperti mobil Yoris dan kucing Angora milik Amalia. Di TKP juga memang sudah ada Yoris yang saat itu meminta untuk membawa mobil Yoris milik Amalia, karena atas seizin polisi. Mobil pun dibawa oleh Yoris. Saat itu Pak Yosef tidak berpikir yang lain, karena memang Yoris juga anaknya, akhirnya silakan saja mobil Amalia Toyota Yaris warna kuning itu dibawa Yoris. Ujar Rohman Hidayat saat dikonfirmasi wartawan Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Kemudian polisi juga menyuruh kucing Angora milik Amalia dibawa, menurut Rohman Hidayat saat itu posisi Yosef tidak masuk dalam TKP dan jauh dari garis polisi. Namun karena di dalam rumah kucing tersebut atas seizin polisi akhirnya kucing tersebut diambil. Tapi yang mengambil adalah Mulyana. Pak Yosef itu tidak masuk ke rumah untuk mengambil kucing atau sesuatu, tapi Mulyana masuk ke rumah untuk mengambil kucing milik Amalia dan itupun seizin polisi, ujarnya. Bahkan menurut Rohman Hidayat, Yoris itu tidak hanya mengambil mobil Toyota Yaris tapi juga mengambil paket milik Amalia yang berada di rumah untuk diamankan. Jadi begitu kronologinya jangan sampai salah tafsir dan salah persepsi, katanya. Rohman Hidayat pun dikatakan kliennya seperti itu yaitu memang hak Yoris dan Danu melalui kuasa hukumnya, tapi kami perlu meluruskan agar tidak terjadi salah tafsir. Ketika ditanya apakah masalah ini sudah diinformasikan kepada penyidik, mengingat pernyataan Danu dan Yoris soal Yosef masuk TKP diinformasikan ke penyidik. Rohman Hidayat hanya menyatakan tidak perlu disampaikan karena memang tidak ditanyakan penyidik kecuali kalau ditanyakan akan dijelaskan. Saya kira penyidik sudah tahu masalah ini, karena saat itu unit Jatan Ras yang menyidik masalah ini yang mengizinkan jadi tidak perlu disampaikan lagi, ujar Rohman Hidayat. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!